Salam teman-teman semua, hari ini saya akan mereview pemantapan materi tentang pemuaian pada kehidupan sehari-hari Science kelas 7, IPA kelas 7 Tujuan pembelajaran kali ini adalah murid dapat mendeskripsikan tentang konsep pemuaian dan muai panjang, muai luas, dan muai volume dalam kehidupan sehari-hari murid dapat mengklarifikasikan faktor yang mempengaruhi pemuaian dan murid dapat menentukan pertambahan muai panjang, luas, dan volume jadi apa itu pemuaian? pemuaian itu bertambah panjang, luas, atau volume suatu benda karena mendapatkan kalor besarnya pemuaian berbeda-beda tergantung jenis benda dan besarnya kalor yang diterima macam-macam pemuaian jadi ada pemuaian zat padat itu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian pada volume kalau pemuaian volume juga masuk zat gas ingat ya volume pun juga masuk zat air jadi volume itu di semua jenis benda pasti ada yang namanya volume jadi sekarang kita mereview koefisien muai berbagai zat aluminium 0,000024 jadi 24 x 10 tanda tunjuk atas min 6 atau 2,4 x 10 tanda tunjuk atas min 5 terus kemudian terus kemudian 19 x 10 tanda tunjuk atas min 6 atau 1,9 x 10 tanda tunjuk atas min 5 koefisien 1,2 x 10 tanda tunjuk atas min 5 dan seterusnya ini atau kalau lebih lanjut kalian ingin meneliti lebih lanjut lagi kalian bisa buka rangkuman ini juga pemain zat padat atau yang pertama pemain panjang nah ini sekarang ini sekarang ini beda ya ada rumus hitung-hitung kita masih ada soal-soal hitung pemain panjang bertambahnya panjang benda akibat kenaikan suhu contohnya rongga atau celah antara 2 batang rel kereta api untuk menjaga pemuaian biar relnya tidak lengkung ingatkan video kemarin tentang pemuaian pada siang hari gini malam lurus gini faktor-faktor yang memenuhi muai panjang pertama panjang mula-mula jenis bahan dan perubahan suhu terus kita akan mereview ini satuan-satuan ini L sama dengan panjang akhir dalam bentuk meter L O L kosong panjang mula-mula M delta L bertambahnya panjang dalam bentuk M A koefisien muai panjang per derajat celcius dan delta T kenaikan suhu jadi kita contoh ya ada soal sebuah benda yang terbuat dari jam memiliki panjang 1000 cm berapakah pertambahan panjang baca itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat ini L O sama dengan 1000 cm ini pertama-tama ya pertama-tama kita jadikan meter ini nolnya dicoret jadi 10 delta T 50 koefisien koefisien kita lihat pada tabel tadi jadi ini baja baja kita lihat dulu nah ini baja segini segini terusnya ada C-1 lihat di tabel tadi sekarang delta L kita hitung delta L jadi jadi L O kali koefisien A kali delta T 10 kali 11 kali 10 kali dan kurung 11 kali 10 pangkat min 6 kali 50 jadi hasilnya 5,5 kali 10 pangkat min 3 Pemuaian zat padat pada saat udara dingin kaca menyusut karena koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu jika suhu meningkat maka kaca akan memuai lebih besar daripada kayu kusen sehingga kaca akan terlihat terpasang dengan rapat pada kusen kayu tersebut faktor mengaruhi muai luas benda dan probansu sama juga jadi rumusnya ini AO kali AO kali gak tau ini mungkin ini muncul di aksar jerman dan kali detatic kayak bentuk B mungkin seingat saya ini bacanya S kok bahasa jerman luas jadi pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor pemain luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada keterangan A sama dengan luas akhir meter persegi delta kosong delta O pertambahan luas M meter persegi AO luas mula mula meter persegi B ini bajanya S ini koefisien muay luas Z per derajat celcius dan delta T kenaikan suhu jadi ini contoh soalnya sebuah blad yang terbuat dari aluminium dengan luas mula-mula 40 cm persegi mempunyai 5 derajat OC apabila platos dipanaskan hingga 100 derajat OC berapakah pertambahan luas aluminium jadi ini luas aluminium ya aluminium aluminium ini ini B nya 2A sama dengan 5 kali 10 min 5 par OC AO 40 cm persegi sama dengan 0,004 meter persegi TO T0 5 OC 5 derajat OC T nya ini tertinggi 100 OC delta T ini dikurangi dulu jadi 95 dinyatakan delta A delta A sama dengan B ini gak tau apa kali AO kali delta T ini tetanya T jadi ini kan dimaksud ini kali daun kurung ini AO ini dan dikali 95 jadi 1,9 kali 10 kurangi 5 meter persegi ya gak tau sini sistem itu gimana mungkin kalian bisa browsing google untuk informasi lebih lanjut pemain zat padat pemain luas dan akhirnya pemain volume masih ada di hitung zat padat yang mempunyai 3 dimensi panjang lebar dan tinggi seperti bola dan balon dan balok jika terkena akan mengalami volume bertambah panjang lebar dan tinggi zat faktor yang memengaruhi volume volume awal jenis benda perubahan suhu keterangan volume akhir meter kubik volume itu volume mula-mula itu V VO tambah O itu meter kubik juga delta V V ini dari singkatannya volume itu meter kubik juga pertamaan volume Y itu jadi koefisien volume volume per derajat celsius jadi Y per derajat celsius satuannya delta T kenaikan suhu tetap ya jadi kita masuk soal sebuah besi bervolume 1 meter kubik dipanaskan dari 0 derajat celsius sampai 1000 uc koefisien Y panjangnya 1,1 kali 10 pangkat minima per derajat celsius itulah volume besi bandal suhu 1000 uc diketahui VO 1 meter kubik tadi ini masukin sini ini 3A masukin angka 3A sama dengan 3 dalam kurung 1,2 kali 10 pangkat minima per derajat celsius jadi segini 3,3 kali 10 kali 10 pangkat minima per oc dan delta T ini tetap 1000 karena ini 0 derajat sekarang kita maksudkan masukkan ini volume sama dengan volume plus volume kali Y koefisiennya ini kali delta T jadi 1 plus 1 kali 3,3 tadi ini kan ini kan masukin sini dengan kali 1000 dari delta T masukin sini jadi 1 plus 0,033 dan jadinya 1,033 meter kubik pemoyen zat cair masuk situ pemoyen zat cair semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair maka semakin besar memuai volumenya khusus untuk air pada kenaikan suhu dari 0 derajat celsius sampai 4 derajat celsius volumen tidak bertambah justru menyusut ngecuali dan ini disebut anomali air oleh karena itu suhu 4 derajat celsius saya memiliki volume terendah jadi air bila suhunya dinaikan dari 0 sampai 4 derajat celsius akan menyusut dan bila suhunya dinaikan dari 4 derajat celsius ke atas akan memuai masuk ke pemoyen gas zat gas gas akan mengalami pemoyen jika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun coba berikan contoh pemoyen gas dalam kehidupan sehari-hari plus dan pemoyen keuntungan pemoyen dapat pada keping bimetal yang digunakan pada listrik setrika sebagai setitul dari kebakaran atau kosleting pemasangan bingkai roda logam pada pedati atau kereta api pada zaman dahulu ya zamannya apa ini zamannya buyut-buyut dulu kerugian sambungan padar logam ada jelah-jelah yang mengasangkan jendela kaca kacanya bisa pecah suatu ketika ketika suhunya sangat panas keping bimetal bimetal adalah dua keping logam memiliki koefisien berbeda dan saling nempel dengan cara dikeling contohnya pada saat kita menggunakan setrika pada saat setrika panasnya sudah maksimum maka setrika akan mati secara otomatis kemudian setrika akan menyala kembali setelah suhunya agak rendah jadi yang berperan sebagai sakla otomatis pada setrika tersebut adalah bimetal bimetal sendiri sifat-sifat bimetal atau cara kejar bimetal jika bimetal dipanaskan maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muainya lebih kecil sebaiknya jika bimetal didinginkan maka bimetal akan melengkung ke arah logam dan memiliki koefisien muainya lebih besar hal-hal yang menggunakan visi bimetal saklar thermal atau saklar suhu termometer bimetal termometer ini gunakan untuk mengukur suhu yang tinggi lebih tinggi daripada 100 derajat ssius termosfat bimetal termosfat biasa dimanfaatkan pada mesin penetas telur secara otomatis dimanfaatkan juga pada setrika listrik yang ada di rumah-rumah kalian lampu sen atau tanda arah pada mobil zaman dulu mobil jadul zamannya mungkin zamannya kakek nenek kalian berikut gambar ini jadi kan gambar berikut ini bimetal sebelum panaskan ada ini atas logam A disini bawa logam B terus ini bimetal sudah dipanaskan jika ada dua jenis logam tembaga dan besi yang masing-masing memiliki koefisien Y 17x 10-6 per derajat celsius dan 12 12x 10-6 per derajat celsius yang manakah logam tembaga dan besi jawab kita menggunakan kedua prinsip kerja bimetal di atas prinsip kerjanya adalah jika dipanaskan bimetal akan melengkung ke arah koefisien Y dan yang lebih kecil lalu ini yang menemukan ini ada Peter van musen book menemukan alat ini ada bagian-bagiannya carum penunjuk batan logam skrup pengatur dan ini ada pembakas spiritus alat sains oke sekian teman-teman sampai jumpa di video berikutnya selamat selamat menikmati